Pihak Museum Geologi Bandung akhirnya menyelesaikan rekonstruksi fosil fauna dari Sulawesi yang sudah dilakukan sejak 42 tahun silam. Fosil fauna endemik ini ditemukan di wilayah Lembah Walane, tepatnya 100 km dari kota Makassar. Penelitian ini sudah berjalan sejak tahun 1986 dan baru selesai 100% tahun ini. Fosil fauna endemik Sulawesi yang dinamakan Celebroserus hekerini, perbentuk seperti babi rusa yang diketahui sudah punah sejak 2 juta tahun silam dan berhabitat di rawa. Ini diawali dengan hasil kegiatan survei lapangan kita di tahun 1986. Di tahun 1986 Pak Profesor juga masih seger pada waktu itu dan diantaranya beliau yang melakukan kegiatan-kegiatan lapangan dan dari sejak itu dilakukanlah pengumpulan inventarisasi semua fosil-fosil, semua aspek fosil-fosil, kemudian direkonstruksi di Laboratorium Museum Geologi dan baru berhasil tuntas 100% rekonstruksi ini pada tahun 2018. Itu yang telah kita lakukan. Disebut paunarsen, jadi ekstern yang masih hidup sekarang seperti babi rusa, anoa, ada jenis babi lain di Sulawesi yang disebut suslebensis. Nah itu dengan suslebensis dengan selebukurus ini berbeda sama sekali, baik bentuk tengkoraknya apanya. Jadi susah apa kaitannya, sampai sekarang belum tahu lah. Itu ya tugas ilmuwan, ya, merekonstruksi, memecahkan. Tujuan pameran ini untuk menyampaikan peran Museum Geologi sebagai pusat informasi geologi, serta menjadi kegiatan wisata ilmiah yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat umum, khususnya kepada generasi muda, sehingga dapat meningkatkan motivasi kesadaran dan kelestariannya. Terima kasih telah menonton!